Intro Sair 145 Kisah Samanera Sukha Sukha menjadi Samanera pada usia 7 tahun dan ditabiskan oleh Sariputathira Setelah 8 hari menjadi Samanera ia bersama Sariputathira pergi berpindah patah Ketika sedang berjalan berkeliling mereka melihat para petani sedang mengairi sawahnya para pemanah sedang meluruskan anak panah dan beberapa tukang kayu sedang membuat roda pedati dan sebagainya Setelah melihat semua ini ia bertanya kepada Sariputathira Apakah hal-hal atau barang-barang itu dapat diarahkan ke sesuatu tujuan tertentu sesuai dengan keinginan seseorang atau dapat dibuat menjadi sesuatu sesuai dengan keinginan seseorang Sang Thera menjawab memang demikian Kemudian Samanera muda memahami bahwa dengan demikian tidak ada alasan mengapa seseorang tidak dapat mengendalikan batinnya serta melatih meditasi ketenangan dan meditasi pandangan terang Kemudian ia meminta izin kepada Sariputathira untuk pulang kembali ke Bihara Di sana ia masuk ke dalam kamarnya dan melatih meditasi dalam ketenangan Dewa Saka dan para dewa membantu latihan meditasinya dengan cara menjaga suasana wihara agar tetap tenang Pada hari ke-8 setelah ia menjadi Samanera Suka mencapai tingkat kesucian Arahat Berhubungan dengan hal ini Sang Buddha berkata kepada para Biku Ketika seseorang melaksanakan dhamma dengan sungguh-sungguh Maka Saka dan para dewa akan menolong dan melindunginya Saya sendiri telah meminta Sariputathira menjaga di depan pintu kamarnya sehingga ia tidak terganggu Samanera telah melihat para petani bekerja dengan giat mengairi sawahnya Para pemanah meluruskan anak panahnya Tukang kayu membuat roda pedati dan lain-lain Kemudian ia berusaha melatih batinnya dan melaksanakan dhamma Ia telah mencapai tingkat kesucian Arahat Kemudian Sang Buddha membabarkan sair 145 berikut ini Pembuat saluran air mengatur jalannya air Tukang panah meluruskan anak panah Tukang kayu melengkungkan kayu Orang bajik mengendalikan dirinya sendiri yang telah mencapai